Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rizky Ramalia Arista dengan NIM 21080574048 dari kelompok 6 nah disini Rizky akan menjelaskan tentang pengertian inflasi dan penyebab inflasi nah yang pertama adalah pengertian inflasi nah secara umum ini inflasi memiliki pengertian yaitu kenaikan jangka panjang dalam harga barang dan jasa yang disebabkan oleh devaluasi mata uang nah inflasi ini juga memiliki diartikan oleh beberapa ahli yang pertama menurut Parkin dan Badi menurut mereka inflasi adalah peristiwa terjadinya kenaikan nominal uang yang mampu dibayarkan oleh masyarakat di periode tertentu nah ini itu disebut oleh ratio uang untuk mendapatkan barang kemudian ada ahli yang kedua adalah Nopirin nah menurut beliau inflasi ini adalah kenaikan harga barang pada periode tertentu yang berlaku terus-menerus sebuah peristiwa yang terjadi akibat kemampuan finansial masyarakat yang menguat untuk mendapatkan produk atau barang nah dilihat dari kedua pengertian dari kedua ahli ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dalam periode tertentu yang berlaku terus-menerus diakibatkan oleh kenaikan ratio uang yang akan dibuat untuk membeli barang nah kemudian selanjutnya adalah penyebab inflasi nah penyebab inflasi ini kurang lebihnya ada 5 penyebab yang pertama adalah uang yang beredar sejak negara-negara industri itu pindah dari standar emas selama beberapa abad yang lalu nilai uang yang ditentukan oleh jumlah mata uang yang beredar dan persepsi publik tentang nilai uang itu sendiri ketika bank sentra memutuskan untuk memasukkan lebih banyak uang ke dalam sirkulasi pasar dan berharap meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun nilai uang dapat jatuh karena perubahan persepsi publik tentang nilai mata uang yang akan mendasarinya akibatnya devaluasi ini akan memaksa harga barang naik karena fakta bahwa setiap unit mata uang sekarang bernilai lebih rendah selain itu cara untuk melihat efek uang beredar pada inflasi adalah cara yang sama dengan barang yang diburu oleh kolektor semakin langka suatu barang tertentu maka semakin berharga harganya atau nilainya logikanya itu juga sama berlaku untuk mata uang semakin sedikit mata uang yang ada dalam jumlah uang beredar maka semakin bernilai mata uang itu ketika pemerintah memutuskan untuk mencetak mata uang baru mereka pada dasarnya mengurangi nilai uang yang telah beredar kemudian penyebab inflasi yang kedua adalah utang nasional nah alasan alasannya dari alasannya adalah bahwa ketika utang negara itu meningkat pemerintah memiliki dua pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang pertama adalah mereka dapat menaikkan pajak dan pilihan yang kedua adalah mencetak lebih banyak uang untuk melunasi utang nah ketika pajak ini dinaikkan akan menyebabkan bisnis bereaksi dengan menaikkan harga mereka untuk mengimbangi peningkatan tarif pajak perusahaan namun alternatifnya yaitu cara kedua pemerintah memilih opsi yang terakhir dengan mencetak lebih banyak uang akan akan langsung mengarah pada peningkatan jumlah uang beredar yang pada gilirannya atau pada akhirnya itu akan menyebabkan devaluasi mata uang dan kenaikan harga nah kemudian penyebab inflasi yang ketiga adalah demand pool effect nah ini itu ketika upah meningkat dalam sistem ekonomi nah ketika upah meningkat otomatis orang akan memiliki lebih banyak uang untuk membelanjakan barang-barang konsumsi contohnya adalah peningkatan dalam permintaan konsumen untuk produk atau layanan yang ditentukan oleh masyarakat menjadi murah misalnya ketika upah pekerja bangunan itu menurun maka banyak orang yang mungkin akan memutuskan untuk melakukan proyek perbaikan rumah peningkatan permintaan untuk barang dan jasa perbaikan rumah ini akan menghasilkan kenaikan harga oleh pekerja bangunan tukang listrik dan kontraktor umum lainnya untuk mengembangi peningkatan permintaan secara bersama hal ini akan menaikkan harga di seluruh aspek pekerjaan yang berhubungan dengan pekerja konstruksi kemudian penyebab efek penyebab inflasi yang keempat adalah cost-pust-efek faktor lain dari menaikkan harga barang dan jasa konsumen itu dijelaskan oleh teori ekonomi yang dikenal sebagai efek dorongan biaya pada dasarnya teori ini itu menyatakan bahwa ketika perusahaan itu dihadapkan dengan peningkatan biaya input seperti barang mentah dan upah mereka akan mempertahankan profitabilitas mereka dengan memberikan peningkatan biaya produksi ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi contoh sederhananya adalah misalkan harga susu mengalami penaikan maka otomatis harga cappuccino di cafe-cafe akan mengalami peningkatan karena cappuccino dalam proses pembuatannya membutuhkan susu kemudian penyebab inflasi yang kelima adalah nilai tukar mata uang inflasi ini dapat diperburuk meningkatnya eksposur ke pasar luar negeri ketika nilai tukar mata uang begitu banyak sehingga mata uang negara kita menjadi kurang berharga dibandingkan dengan mata uang asing hal ini akan membuat barang asing menjadi lebih mahal bagi konsumen dalam negeri sementara secara bersamaan membuat barang asing jasa dan ekspor ke luar negeri menjadi lebih murah untuk konsumen di luar negeri perbedaan nilai tukar antara ekonomi dalam negeri dan mitra dagang luar negeri dapat mendorong penjualan dan profitabilitas perusahaan-perusahaan lokal hal ini akan meningkatkan profitabilitas dan daya saing mereka di pasar luar negeri nah tetapi juga memiliki efek simultan dengan membuat barang-barang impor menjadi lebih mahal bagi konsumen di dalam negeri sekian penjelasan dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Faris Tanur Malaputri dengan NIM 21080574065 dari kelas manajemen 2021A disini saya akan menjelaskan pengertian deflasi dan beberapa penyebab dari deflasi pengertian deflasi secara umum pengertian deflasi adalah penurunan harga barang dalam periode tertentu dan berlaku untuk waktu yang lama sedangkan pengertian deflasi menurut para ahli yang pertama menurut Stasia E.H. Sitohang deflasi adalah kebalikan dari inflasi yaitu penurunan harga maka dari itu oleh ahli ini deflasi disebut juga disinflasi sedangkan menurut Wikipedia deflasi terjadi akibat uang yang beredar di masyarakat cukup rendah sehingga pihak perusahaan harus menurunkan harga produk untuk menyesuaikan dengan daya beli tersebut jadi dari analisis bisa disimpulkan bahwa deflasi adalah terjadinya penurunan harga seluruh barang pada periode tertentu dan terus menerus yang diakibatkan oleh rasio uang yang akan dibayarkan oleh masyarakat sangat rendah berikutnya yaitu penyebab deflasi penyebab deflasi dibagi menjadi empat yang pertama pasokan uang pasokan uang terjadi ketika jumlah uang beredar atau sirkulasi di suatu negara tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi nilai mata uang yang kedua yaitu utang nasional ada sejumlah faktor yang mempengaruhi utang nasional yang mencakup pinjaman dan pengeluaran negara dalam situasi di mana utang suatu negara meningkat masing-masing negara dibiarkan dengan dua opsi yang pertama pajak dapat dinaikkan secara internal yang kedua uang tambahan dapat dicetak untuk melunasi hutang kemudian penyebab yang ketiga yaitu efek demand pool efek tarikan permintaan menyatakan bahwa dalam ekonomi yang bertumbuh saat upah meningkat dalam suatu perekonomian orang akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan untuk barang dan juga jasa peningkatan permintaan barang dan jasa akan mengakibatkan perusahaan menaikkan harga yang akan ditanggung konsumen untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan kemudian penyebab deflasi yang keempat yaitu efek cost push teori ini menyatakan bahwa ketika perusahaan menghadapi peningkatan biaya input pada bahan baku dan upah untuk memproduksi barang-barang konsumen mereka akan mempertahankan profitabilitas mereka dengan memberikan biaya produksi yang meningkat kepada konsumen akhir dalam bentuk kenaikan harga kemudian penyebab kelima dari deflasi yaitu nilai tukar perbedaan nilai tukar antara ekonomi dalam negeri dan mitra dagang luar negeri dapat mendorong penjualan dan profitabilitas perusahaan-perusahaan lokal hal ini akan meningkatkan profitabilitas dan daya saing mereka di pasar luar negeri tetapi juga memiliki efek simultan dalam membuat barang-barang impor menjadi lebih mahal bagi konsumen di dalam negeri sekian yang dapat saya sampaikan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya saya Resita Jatiwasesah dengan NIM 21080574142 dari kelas manajemen 2021A disini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis inflasi dan deflasi yang pertama yaitu jenis inflasi dibagi lagi menjadi 3 poin poin A poin B dan poin C poin A yaitu jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya yang pertama inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan inflasi sedang yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun ketiga inflasi berat yaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara pada kondisi ini umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena harganya jauh lebih karena harga bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi itu sendiri inflasi ini berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun terakhir inflasi sangat berat yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun poin B yaitu jenis inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi lagi menjadi tiga yang pertama demand pool inflation yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen yang kedua cost push inflation yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang menjadi naik terakhir bottleneck inflation yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan poin C jenis inflasi berdasarkan sumbernya dibagi lagi menjadi dua yang pertama domestic inflation yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga menjadi naik kedua import inflation yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri contoh Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain ternyata harga barang modal di negara tersebut naik kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi nah yang kedua kita akan membahas mengenai jenis-jenis deflasi terdapat dua jenis deflasi yang perlu kamu ketahui yaitu deflasi strategis deflasi strategis merupakan jenis deflasi yang terjadi karena adanya penetapan kebijakan mengenai pengendalian terhadap gejala konsumsi yang berlebihan di kalangan masyarakat konsumsi berlebihan ini dinilai dapat menekan kenaikan harga produk di pasar salah satu kebijakan yang menyebabkan terjadinya deflasi ini adalah adanya penurunan suku bunga oleh permintaan melalui bank sentral tingkat suku bunga yang rendah ini akan mengakibatkan masyarakat sebagai konsumen untuk meminjam uang di bank sementara hal ini akan membuat perusahaan sebagai produsen berlomba-lomba menyimpan uang di bank untuk memeroleh bunga yang besar dan pada akhirnya yang terjadi adalah uang yang beredar akan menjadi semakin sedikit dan menurun harga barang deflasi ini akan memberikan dampak negatif yaitu ketidakstabilannya perekonomian di suatu negara yang kedua deflasi sirkulasi deflasi sirkulasi ini adalah deflasi yang muncul akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil di mana terjadi pada saat transisi ekonomi yang tengah meningkat mengalami kemerosotan serta singkatnya deflasi ini disebabkan oleh konsumsi dan daya produksi dalam suatu negara yang tidak lagi seimbang sehingga membuat harga barang semakin turun kondisi ini diawali karena adanya penurunan yang signifikan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap barang ekonomis dan banyaknya produksi barang dengan jenis serupa dalam jumlah yang berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan yang drastis nah itulah jenis-jenis inflasi dan deflasi yang dapat saya paparkan sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Najmanita Kurnia dengan NIM 2108-0574-007 pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan inflasi atau inflationary gap kesenjangan inflasi atau inflationary gap adalah salah satu konsep ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur produk domestik brutto saat ini dengan PDB yang akan datang apabila proses perekonomian berjalan dengan kesempatan kerja penuh konsep kesenjangan inflasi dikenalkan oleh John Maynard Keynes pada dasarnya kesenjangan inflasi memiliki dua variable yang pertama adalah pengangguran dan yang kedua adalah PDB salah satu indikator terjadinya kesenjangan inflasi adalah pada saat permintaan lebih besar daripada jumlah produksi pemerintah bisa menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatasi kesenjangan inflasi contohnya dengan mengurangi uang yang beredar di dalam perekonomian dengan cara menaikkan pajak mengurangi pengeluaran pemerintah hingga menerbitkan obligasi dan surat berharga untuk mengetahui suatu negara sedang mengalami kesenjangan inflasi maka kita harus mengetahui nilai S atau biasa disebut sebagai fungsi tabungan rumus dari kesenjangan inflasi adalah S sama dengan Y dikurangi C S adalah tabungan Y adalah kapasitas produksi C adalah tingkat konsumsi dalam hal ini suatu negara digatakan mengalami kesenjangan inflasi apabila nilai S yang diperoleh lebih kecil dari nilai I sekian penjelasan dari saya mengenai inflationary gap atau kesenjangan inflasi mohon maaf apabila ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Jadir Daku Rahman dari kelas manajemen 2021A dengan NIM 2108 0574 069 kali ini saya akan jelaskan apa itu kesenjangan deflasi atau deflasi gap kesenjangan deflasi sering juga disebut deflasi gap atau resi gap kesenjangan deflasi adalah istilah dalam ekonomi makro yang dibuatkan saat nilai PDB real lebih rendah dibandingkan PDB potensial kesenjangan deflasi menyebabkan harga turun dalam jangka panjang karena permintaan barang dan jasa menurun akibat meningkatnya pengangguran inilah sebabnya mengapa kenjangan ini seringkali terlihat saat penurunan ekonomi dan dikatkan dengan angka pengangguran yang lebih tinggi pemerintah bisa menangin kesenjangan deflasi dengan menerapkan kebijakan stabilisasi selain itu otoritas monitor juga bisa meningkatkan jumlah uang yang beredar dengan cara menurutkan suku bunga dan meningkatkan pengeluaran pemerintah yang berikutnya adalah rumus kesenjangan deflasi sebenarnya rumus kesenjangan deflasi sendiri sama dengan rumus kesenjangan inflasi yang mana rumus kesenjangan deflasi adalah sebagai berikutnya S sama dengan Y kurangi C S adalah tabungan Y adalah kapasitas produksi dan C adalah tingkat konsumsi bedanya jika nilai S atau tabungan yang dihasilkan lebih besar dari nilai pengeluaran atau biaya investasi maka diartikan negara tersebut sedang mengalami kesenjangan deflasi contoh diketahui tingkat pemerintah suatu negara dengan biaya investasi adalah 1000 fungsi konsumsi adalah 500 ditambah 0,75 dan kapasitas produksi senilai 7000 apakah negara tersebut sedang mengalami kesenjangan deflasi atau inflasi dengan menggunakan rumus sebelumnya S sama dengan Y dikurangi C S sama dengan Y dikurangi C yang mana adalah fungsi konsumsi 500 ditambah 0,75 Y S sama dengan 7000 dari kapasitas produksi dikurangi dan burung 500 ditambah 0,75 dan burung 7000 maka tabungannya adalah 1250 karena nilai tabungan lebih besar dari investasi maka perekonomian sedang berada dalam keadaan kesenjangan deflasi atau deflasi nori gap senilai 250 sesatuan sekian baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan nama saya bagi surat dinata dengan nim 21080574045 disini saya akan menunjukkan materi dari teman saya yaitu disini ada materi kurva inflationary gap dimana kesenjangan inflationer adalah kebalikan dari kesenjangan deflasioner yang terakhir terjadi ketika equilibrium jangka pendek berada di bawah output jangka panjang kesenjangan inflationer terjadi karena ada peningkatan permintaan agregat bergeser yang mana menggeser kurva permintaan agregat ke kanan sebagai akibatnya equilibrium jangka pendek berpindah yang mana membuat tingkat harga umum meningkat dan PDB produk domestik bruto real berada di atas PDB produk domestik bruto yang potensial peningkatan permintaan agregat dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya kebijakan fiskal ekspansioner kenaikan belanja pemerintah dan penurunan tarif pajak kebijakan monitor ekspansioner penurunan suku bunga dan operasi pasar terbuka yang ketiga ada depresiasi nilai tukar yang keempat ada pertumbuhan ekonomi global berekspansi materi yang kedua ada kurva deflationary gap dimana permintaan agregat dan penawaran agregat jangka pendek berfluktuasi dalam jangka pendek fluktuasi seperti itu menyebabkan pdb real aktual menyimpang dari potensi pdb ekonomi menyebut penyimpangan pdb real dari potensinya sebagai kesenjangan output output gap kesenjangan output bisa positif atau negatif kesenjangan output positif terjadi ketika permintaan agregat dan penawaran agregat jangka pendek berpotongan keseimbangan jangka pendek di atas output potensial situasi ini mengacu pada kesenjangan inflasi gap output positif namun ketika kesenjangan jangka pendek di bawah output potensial itu adalah kesenjangan deflasi kesenjangan output negatif sekian dari saya bila ada kurangnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua kami kelompok 4 dari kelas manajemen 2021A kali ini kita membahas tentang cara mengatasi inflasi dan inflasi di Indonesia cara mengatasi inflasi bagaimana cara mengatasi inflasi yang pertama dengan kebijakan moneter kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan langkah-langkah yang fokus di bidang keuangan atau moneter terdapat tiga wujud kebijakan moneter yang pertama penetapan persediaan kas bank sentral mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan batas minimum kas setiap lembaga perbankan di Indonesia alhasil bank tidak bisa mengeluarkan banyak uang tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat yang kedua adalah diskonto bank Indonesia menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga masyarakat jadi tergerak untuk menyimpan uang di bank bukan untuk berbelanja akhirnya uang yang beredar di masyarakat bisa berkurang yang terakhir adalah operasi pasar terbuka bank Indonesia atau yang biasa disebut dengan BI menerapkan kebijakan ini dengan cara menjual surat-surat berharga kepada pabrik contoh yang paling mudah adalah surat utang negara penjualan surat berharga akan menyerap uang masyarakat dan menekan peredaran uang hasilnya laju inflasi bisa ditekan cara yang selanjutnya adalah kebijakan fiskal kebijakan fiskal dapat mempengaruhi nominal pengeluaran pemerintah kebijakan ini berbentuk dua kegiatan antara lain yang pertama adalah menghemat pengeluaran pemerintah alih-alih meminta masyarakat untuk menekan belanja padahal pemerintah juga dapat melakukannya sendiri saat pengeluaran negara ditekan maka jumlah pembelian produk barang dan jasa juga akan ikut turun pengeluaran pemerintah yang turun akan mampu menekan laju inflasi yang kedua adalah menaikan tarif pajak kenaikan tarif pajak akan turut mengurangi tingkat belanja masyarakat hasilnya peredaran uang di tengah masyarakat berkurang dan harga barang berangsur-angsur kembali ke kondisi normal kebijakan lainnya selain fokus di bidang moneter dan fiskal masih ada cara mengatasi inflasi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah dua metode tersebut adalah yang pertama dengan menetapkan harga batas atas lari inflasi bisa ditekan dengan menetapkan harga maksimal untuk barang-barang tertentu langkah ini bertujuan agar harga tidak semakin naik dan tidak terkendali namun kebijakan ini rawan memunculkan praktik pasar gelap atau black market yang kedua dengan menambah jumlah barang di pasar penambahan jumlah barang dapat diwujudkan dengan dua cara yang pertama memberian subsidi atau stimulus agar industri meningkatkan produksi hingga level tertentu yang kedua pelonggaran kran infor agar stok barang di pasar meningkat secara signifikan infansi yang pernah terjadi di Indonesia Indonesia pernah mengalami hiperinfansi pada tahun 1960 mencapai 650% Indonesia juga pernah mengalami infansi berat mencapai 60% pada tahun 1998 di tahun 1999 infansi sedikit melemah mencapai 20% yang kemudian turun menjadi 0,3% pada tahun 2000 data tingkat infansi 10 bulan terakhir Januari 2022 2,18% Desember 2021 1,87% November 2021 1,75% Oktober 2021 1,66% September 2021 1,6% Agustus 2021 1,59% Juli 2021 1,52% Juni 2021 1,33% Mei 2021 1,68% April 2021 1,42% Hal ini membuktikan walaupun di masa pandemi seperti sekarang infansi di Indonesia relatif terkendali rendah dan stabil berikut ini adalah grafik data infansi 5 tahun terakhir di Indonesia sekian dari kelompok 4 saya ucapkan terima kasih selamat menikmati